Semua orang pasti pengen punya uang yang cukup supaya bisa ngejalanin hidup yang seru seperti jalan-jalan ke luar negeri, nyobain banyak hal, beli ini itu, semuanya pada suka apalagi tanpa harus khawatir kehabisan uang. Memang agak muluk-muluk, tapi financial freedom bukan hal yang mustahil bisa dicapai. Terutama kalau kamu masih muda, kalau kamu tahu caranya, financial freedom pasti bisa kamu dapetin. Nah, hari ini saya akan berbagi tips untuk kamu gimana caranya untuk mencapai financial freedom. Yuk ikutin saya. Kalau kita bicara financial goals dan juga financial freedom, pasti awalnya kita harus bicara perencanaan keuangan. Semudah apapun kamu, selama kamu punya perencanaan keuangan yang baik, financial freedom pasti kamu bisa dapetin. Seperti contohnya, kamu bisa memilah-milah berapa besar tabungan yang kamu bisa disisikan setiap bulan, ataupun juga berapa banyak tabungan yang kamu mau capai dalam setahun. Selalu buat pencatatan secara detail untuk pengeluaran yang kamu lakukan setiap bulan. Ini untuk mengetahui apakah kamu ada overspending, atau ada barang yang kamu beli tapi tidak kamu butuhkan. Untuk tips yang kedua, coba deh kamu mulai bersihkan financial kamu dari hutang-hutang. Sebab tujuan dari financial freedom adalah memenuhi kebutuhan diri kamu sendiri, bukan kebutuhan orang lain. Jangan lupa, pada saat kamu melunasai hutang, sisikan sebagian dana untuk darurat. Sebab kita tidak mau, kondisi menesak malah membuat kita jauh dari goals financial freedom, atau mungkin juga nambahin hutang. Tips yang ketiga, pemilihan karir juga menjadi salah satu kunci untuk mencapai financial freedom. Karena dengan karir lah, kita bisa mendapatkan pendapatan yang akan menjadi sumber keuangan terbesar kita. Kamu juga harus lihat jenjang karir yang kamu jalani saat ini, apakah kedepannya akan bagus, atau tidak. Dan juga kamu mesti lihat gaji yang kamu terima saat ini, apakah bisa memenuhi kebutuhan kamu. Itu juga harus dipikirin loh. Nah, untuk mendukung tiga tips tadi, kalian juga bisa memulai untuk berinvestasi. Karena investasi itu penting banget. Apalagi di zaman sekarang yang serba canggih ini, kalian bisa memulai untuk berinvestasi melalui aplikasi digital. Oke, itu tadi tips dari saya bagaimana cara meraih financial freedom. Ingat, kalian bisa mendapatkan hal tersebut kalau kalian disiplin dan punya tekad yang kuat. Financial freedom di usia muda, tidak ada yang tidak bisa.